Halo Virgo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan kalian pencerahan dan menunjukkan jalan menuju jodohmu. Ini bagi kalian yang single atau kembali single, divorces. Kita akan lihat mengenai status kalian di 2024. Kalau mengenai apakah kalian berpotensi menikah dan ketemu jodoh, ada ya, sudah aku buat judulnya di pilih kartu, ada. Ada juga di perzodiak. Nah ini khusus untuk Virgo, status saja ya, bisa saja statusmu single. Ada yang kembali single, tapi mungkin ada yang in relationship, ada tunangan. Mungkin juga nikah untuk para Virgo. Coba kita lihat saja ya, lovelies. Bismillahirrahmanirrahim Virgo, tapi tetap ya, ini pembacaan umum. Jadi nggak mungkin 100% akurat. Bagi kalian yang ingin personal reading, nomor WhatsAppnya banyak lewat. Kamu tinggal kirim pesan ya, nanti kamu diarahkan untuk ngambil paket voice note yang lebih fleksibel ya, lovelies. Lebih fleksibel banget. Ada voice call, ada juga video call. Oh oke, ada The High Priestess, The Hermit, sama Nine of Spades ya. Sembilan spades, atau ini sembilan pedang. Oke. As of Diamond atau The World. Oke, lovelies, yang aku lihat di sini ya, bagaimana sih status kalian nanti di 2024? Yang sekarang ini udah memasuki Februari ya, ketika aku buat untuk para Zodiac ya, unsurnya tanah. Sorry agak telat ya, karena kemarin aku sempat sakit. Batuk lah, flu lah ya. Jadi ada kendala untuk buat video. Oke, jadi aku lihat sih gini ya, untuk para Virgo, yang singles dan kembali singles. Ini waktu kalian untuk bebenah diri. Waktu kalian untuk kayak mengambil alih lagi kontrol hidupmu. Untuk fokus ke kamu aja. Gitu ya. Karena aku lihat di sini ada Energy of the World. Di mana ya, ada suatu, the world ini kan tentang suatu completion ya. Penyelesaian, ada wholeness, ada suatu keutuhan. Jadi kamu tuh harus kembali utuh lagi. Dimungkinkan di 2024, kamu tuh kayak ngambil alih lagi kontrol hidupmu. Utuh lagi sebagai seorang manusia seutuhnya. Gitu loh. Ya, yang kemarin mungkin kayak digambarkan Nine of Spades ini. Kamu tuh gegerus, enerjimu gegara. Suatu hubungan cinta yang kayak hubungan cinta ini tidak memenuhi kamu. Yang hubungan cinta ini sepertinya... Ya, kamu ketemu si dia. Maksudnya semesta. Pastinya itu suatu pembelajaran. Si dia bukan untukmu. Dan kamu sepertinya belajar how to love yourself. Bagaimana juga mendengarkan kata hati. Bagaimana mencintai diri sendiri. Gitu. Nah, di 2024 aku lihat kamu kayak... The whole world ini, ya. Ada suatu hal di mana kamu menjadi diri sendiri. Kamu kukuh lagi. Kamu bangkit lagi dari suatu... Dimungkinkan ya, suatu kegagalan cinta misalnya. Ya, namanya kehidupan. Siapa sih yang pernah ada di kegagalan cinta? Pasti semua orang pernah mengalami. Dan itu adalah kayak semesta ngajarin kamu untuk belajar mencintai diri sendiri. Untuk lebih punya proteksi, punya shield, punya timing untuk diri sendiri. Gitu, lovelies, ya. Oke. Jadi bisa dimungkinkan awal-awal nih, 2024. Untuk para Virgo yang dulu pernah berpasangan, ya. Mungkin juga nikah. Ada yang kembali single. Gitu. Ada yang kembali single, supaya aku lihat. Bagi kalian yang merasa dengan ini nggak cocok, tinggalin aja ya, lovelies. Karena tetap ini pembacaan umum, ya. Coba kita lihat lagi. Aku tarik klarifikasi untuk para Virgo. Six of diamond. Five of heart. Ya, sepertinya ada heartbroken, ya. Mbak Suki, 2024. Atau memang heartbroken itu sudah lama terjadi, ya. Dan energy-nya itu masih kerasa, gitu. Kamu masih keinget suatu momen kehidupan cinta, atau masih keingetan sih dia. Dan masih nempel di kamu. Misalnya ada suatu konflik, dan kalian kayak putus gitu aja gitu loh. Kalau kayak, misalnya kasus PHP, ghosting. Dan kamu kayak ingin menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini energy mengatakan. Kamu aja yang ngunci pintunya. Kamu aja yang menyelesaikan itu dan fokus ke kamu. Gitu, lovelies. Ya, coba aku minta satu lagi untuk para Virgo. Karena kalau aku lihat di sini ada The Wheel of Fortune. Artinya di 2024. Walaupun kamu single, ya. Ada beberapa single, kalau aku lihat. Kamu akan happy. Dan apa yang terjadi? Four of diamonds. Kamu akan ada keberkahan rejeki. Ada sukses di sana. Ada di mana kamu traveling. Benar-benar menikmati hasil kerja kerasmu. Walaupun untuk beberapa kasus. Ada six of diamonds. Artinya ada aja cinta yang datang ke kamu. Tapi, karena kamu kayak masih fokus ke, sorry, ke kamu ya. Dan kamu ingin mengambil alih lagi kontrol hidupmu. Aku rasa ini ada cinta yang gak target. Gak ditarget sama kamu. Cinta yang saling mengenal dulu. Cinta yang kayak dibawa. Santai juga bisa ya. Tapi artinya sih gak target gitu loh. Jadi kamu kayak nyantai aja seperti digambarkan. Enam diamond ini. Gitu loh, please nih. Karena di back of the deck-nya aku lihat ada di joker. Atau ini the fool. Gitu. Jadi statusmu ya. Ada yang kembali single. Tapi ya lupa. Kamu happy. Kamu mengambil alih lagi kontrol hidupmu. Kamu juga sepertinya punya kelimpahan rejeki. Punya kesuksesan di studimu. Di karirmu. Di pertemananmu. Kamu happy dengan keluargamu. Dengan ayah ibumu misalnya. Ya menyenangkan mereka. Plus ada juga cinta yang datang. Walaupun cinta ini kalau aku lihat ya. Kayak gak target kamunya. Cuma aku tarik klarifikasi untuk them. Six of diamond ini. Jadi artinya kamu bisa say in relationship. Tapi nyantai. Malah mungkin kamu gak tulis status di media sosialmu ya. Di sosmed kamu. Gitu. Kamu nyantai-nyantai aja gitu. Gak mau nunjukin. Gitu loh, please. Wind of diamond. Ya. Sepertinya orangnya dewasa ya. Cinta yang datang. Ini Virgo Tauh Capricorn sih kencengnya. Ini Virgo kenceng. Cancer Pisces juga kenceng. Cancer Pisces Scorpio. Dan aku lihat dia ini dewasa. Dia ini kayak. Sampak. Calon in relationship kamu. Pacar atau kekasih kamu. Ini orang yang nyantai. Sorry. Yang gak nyantai. Yang gak target juga. Ya mungkin dia punya cerita cinta yang sama denganmu. Jadi seperti itu ya Virgo. Tapi mudah-mudahan sih ya. Coba kamu cek aja di apakah kamu ketemu jodoh dan nikah di 2024. Siapa tuh ada juga. Karena ini pembacaan umum love list yang banyak ketarik. Itu yang energinya kenceng gitu loh. Ya mudah-mudahan sih aku doakan. Ada yang nikah. Ada yang tunangan. Walaupun aku lihat disini. Apapun itu. Kamu akan bahagia. Ya di 2024. Dan ada sukses. Makasih banyak sudah nonton. Kasih love kasih jempol. Bye. Bye.